Aku tidak bisa memanggilmu peri ular merah Limohu lagi. Aku akan memanggilmu maniak pengasingan Limohu. Ningki bergumam. Tuan Ning, kita akan pergi kemana? Zhang Panjang bertanya. Kediaman guru putra mahkota. Jawab Ningki. Kegembiraan muncul di mata Zhao Hu. Apakah kita akhirnya akan memberi pelajaran pada Chao Zheng? Dia adalah orang paling menyebalkan yang pernah kulihat di ibu kota. Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka tiba di kediaman guru putra mahkota, anggota keluarga Chao terkejut. Markis pembunuh naga ada di sini. Berlari. Apakah dia di sini untuk menyelesaikan masalah dengan kita? Cepat, beritahu Sang Patriark. Apakah Tuan Muda pergi ke Clearwater Residence? Beritahu dia. Katakan padanya bahwa Ningki ada di sini. Ningki mengusap hidungnya dan bertanya pada Zhang Long dan Zhao Hu, apakah saya terlihat sangat menakutkan? Melihat para pelayan klan Chao berlarian seperti segerombolan lebah, semua penjaga memandangnya dengan ketakutan, tidak berani melangkah maju. Zhang Long memandang Ningki dengan serius dan berkata, sangat tampan. Ya, sangat tampan. Zhao Hu mengangguk. Pembunuh naga Markis, apa yang membawamu ke sini? Akhirnya, seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala pelayan berjalan mendekat. Auranya sangat kuat. Dia adalah petarung Raja Bintang 1, tapi dia bahkan tidak memiliki sikap paling dasar saat menghadapi Ningki. Ningki melirik atributnya. Oh, ini Chao Mu. Beritahu guru istana bahwa aku di sini untuk menemuinya. Ningki tersenyum. Dia tahu namaku. Markis pembunuh naga memang tak terduga. Chao Mu terkejut sekali lagi. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Ningki ingin bertemu Cao Dinglong dan nada suaranya sangat ramah, dia akhirnya merasa lega. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan melaporkan ini. Tak lama kemudian, tawa hangat terdengar. Hahaha, pembunuh naga Markis, tamu terhormat. Apa yang membawamu ke sini? Cao Dinglong tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin sekelompok murid klan Cao keluar. Ningki tersenyum. Apakah aku harus mengatakannya di sini? Dengar, aku sudah tua dan bingung. Silakan masuk. Cao Dinglong tersenyum. Dia memandang Ningki dengan sedikit keraguan di matanya. Apa yang dia lakukan di sini? Penginapan Clearwater Cao Zheng, Huang Pu Tao, Kong Tianqi, dan para bangsawan lainnya di ibu kota sedang mengobrol bersama, dan topik pembicaraan mereka tidak lain adalah Ningki. Bahkan penyanyi centil di sekitar mereka tidak mampu membangkitkan minat mereka. Apakah menurutmu ada sekelompok ahli kelas Dozong yang bersembunyi di kediamannya? Mustahil. Mengapa ada ahli kelas Dozong yang bersedia menjadi bawahannya? Mungkinkah itu penjaga yang ditinggalkan Putri Kesembilan untuknya? Saya ingat penjaga Putri Kesembilan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Zurong. Jangan lupa bahwa Zurong adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap kesembilan hidup dan mati. Cao Zheng mendengus dingin. Hei, Ningyan, bagaimanapun juga, Ningki tetaplah adikmu. Apa kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Anda tidak menyadarinya di kediaman Markis Champion. Seorang murid dari keluarga kelas 3 berteriak keras pada Ningyan. Ningyan, yang bersembunyi di sudut, mengepalkan tangannya erat-erat. Dulu, dia tidak akan pernah peduli dengan karakter seperti itu, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Huh, tidak heran ayahmu dicopot gelarnya. Dia telah menyinggung orang seperti itu. Murid dari keluarga kelas 3 menghelan nafas dan berkata, tiba-tiba, Tuan Muda, tidak baik, Markis pembunuh naga telah datang ke kediaman kami. Seorang pelayan kediaman Cao tersandung dan berteriak keras. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Cao Zheng tiba-tiba berdiri, apa, apa yang dilakukan Ningki di sini? Aku juga tidak tahu. Cepat kembali dan lihat. Kata pelayan itu dengan cemas. Ayo pergi. Cao Zheng berdiri dan pergi. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Kediaman Cao. Cao Zheng dengan cemas berlari ke aulah utama, hanya untuk menemukan bahwa Ningki tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia malah mengobrol gembira dengan Cao Dinglong. Apa yang sedang terjadi? Cao Zheng bingung. Ayo, sambut Markis pembunuh naga. Cao Dinglong melambai padanya. Cao Zheng dengan enggan berjalan ke depan dan membungkuk pada Ningki, salam, Markis pembunuh naga. Bangkit. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Cao sedang melihat ke arah Ningki, menunggu dia menyatakan tujuannya. Setelah mengobrol sebentar, Cao Dinglong terbatuk dan tersenyum pada Ningki, Markis pembunuh naga, bolehkah aku tahu kenapa kamu datang ke kediamanku kali ini? Ningki tersenyum, terima kasih atas bantuan Anda ketika Zhu Rong menyerang kami. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, jadi saya di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Dia di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mungkinkah dia siap memberikan hadiah kepada klan Cao kita? Pembunuh naga Markis adalah seorang Grandmaster Alkimia. Aku khawatir hadiahnya tidak biasa. Semua orang terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka memandang Ningki dengan penuh harap. Cao Zheng mengerutkan ke Ning. Dia tidak menyangka tujuan Ningki sesederhana itu. Ekspresikan rasa terima kasihnya. Benarkah itu? Cao Dinglong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini, Markis pembunuh naga. Aku di sini untuk kerajaan Kintang, bukan untukmu. Ningki menganggup dan berkata, saya tahu. Karakter mulia dan integritas pelindung muda yang tidak perlu dipertanyakan sungguh mengagumkan. Oleh karena itu, terimalah hadiah ini, pelindung muda. Dia mengeluarkan botol ramuan dari lengan bajunya. Zhao Hu menjelaskan, 10 botol pil pengumpul ki tingkat mistik bawah. Pil pengumpul ki tingkat mistik rendah. Ya Tuhan, tidak heran dia adalah seorang Grandmaster Alkimia. Dia sangat murah hati. Ada 10 pil dalam 1 botol, kan? Artinya ada 100 pil dalam 10 botol. Dan itu adalah pil pengumpul ki tingkat mistik rendah. Ini setara dengan pendapatan guru kerajaan kita selama beberapa tahun. Pil pengumpul ki tingkat mistik rendah tidak ternilai harganya, jadi kita tidak bisa menilainya berdasarkan akal sehat. Hadiah ini terlalu berharga. 100 pil pengumpul ki tingkat mistik bawah sudah cukup untuk membuat budidaya seseorang melambung seperti roket. Tidak mengherankan jika seseorang bisa naik dari dosi hebat bintang 1 ke dosi agung tertinggi. Itu adalah ramuan ajaib bagi generasi muda dari keluarga besar. Kejutan di wajah semua orang semakin meningkat. Mereka melihat botol-botol itu dengan rakus dan menghitung dalam hati. Berapa banyak yang akan mereka dapatkan? Ini belum selesai. Dia masih mengeluarkan ramuannya. Kerumunan tidak berhenti setelah melihat Ningki mengeluarkan 10 botol ki gathering pills. Mereka terus mengeluarkan lebih banyak botol dari lengan baju mereka. Zauhu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, 10 botol pil pertarungan yang bermutasi. Pil pertarungan yang bermutasi. Itu hebat. Dengan 10 botol pil pertarungan bermutasi, anakku bisa memadatkan ki pertarungan. Cek-cek. Markis pembunuh naga benar-benar tulus kali ini. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan pil pengumpul ki sebagai ucapan terima kasih. 232. Setiap orang di kediaman Cao memiliki ekspresi berbeda, masing-masing dengan rencana mereka sendiri. Namun, cara mereka memandang Ningki sangat lembut, seolah-olah mereka sedang melihat salah satu dari mereka. Cao Dinglong sangat gembira saat dia menatap pil-pil itu. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Ningki masih mengeluarkan botolnya. 10 Botol Pil Budidaya Spiritual Tingkat Kuning Zauhu berteriak. Mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Pil budidaya spiritual tingkat kuning. Ini sangat berbeda dari dua pil sebelumnya. Pil budidaya spiritual dapat diumpankan langsung ke binatang untuk meningkatkan level binatang itu, sehingga memungkinkannya berevolusi dengan cepat dari bayi menjadi dewasa. Ini semua adalah kekuatan pertarungan. Setiap binatang iblis sangat berguna bagi klan. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu murah hati? Cao Zheng menatap pil itu dengan bingung. Ningki bertepuk tangan dan tersenyum pada Cao Dinglong, ini adalah beberapa pil untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Cao Dinglong tertawa, Terima kasih, Markis pembunuh naga. Aku akan menerimanya. Di masa depan, klan Cao akan menikmati diskon 10% ketika kamu mengunjungi 100 Herb Hall. Ningki melanjutkan. Ketika semua orang mendengar ini, keterkejutan di hati mereka sangat besar. Bahkan setelah Ningki meninggalkan kediaman Cao, semua orang masih bermimpi, menatap pil dengan bingung. Beberapa saat kemudian, Cao Zheng mengangkat tangannya dan mengambil sebotol pil. Saat membukanya, dia berseru kaget, ini benar-benar pil pembangkit semangat. He he, pembunuh naga Markis tidak akan pernah berbohong tentang ini. Kamu meremehkannya. Cao Zheng, jangan memprovokasi dia di masa depan. Mengerti. Cao Dinglong tersenyum. Cao Zheng mengangguk. Dengan tingkat kultifasi Ningki saat ini, dia tidak dapat memprovokasi Ningki. Paling-paling, dia bisa mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya di belakang punggungnya. Tapi Ningki telah memberi mereka begitu banyak pil hari ini. Cao Zheng harus berpikir dua kali sebelum mengatakan hal buruk tentang Ningki di masa depan. Untuk pil ini, kamu bisa membaginya sendiri. Cao Dinglong tersenyum. Sosok Zurong yang menyedihkan terbang di udara. Di belakangnya, beberapa douhuang mengejarnya. Zurong, jangan lari. Kemana kamu bisa lari sekarang karena kamu terluka parah? Mengapa kamu tidak menyerah dengan patuh? Kami berjanji untuk memberi Anda perawatan yang pantas Anda dapatkan dan tidak akan menyiksa Anda. Eh, ke arah ini. Balai seratus ramuan. Dia akan pergi ke balai seratus ramuan. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Beberapa douhuang terkejut dan segera meningkatkan kecepatannya. Saat mereka hendak mengejar Zurong, aura menakutkan tiba-tiba menutupi langit dan menutupi bumi, langsung menyelimuti semua orang. Wajah Zurong bersinar dan dia segera berteriak, Saudara seratus jamu, selamatkan aku. Saudara seratus ramuan. Kerumunan orang tercengang. Detik berikutnya, seorang pemuda berjubah putih yang tampak berusia dua puluhan muncul di hadapan orang banyak. Adapun Zurong, dia bersembunyi di belakangnya. Senior, bisakah kamu menjadi pemimpin sekte dari seratus sekte herbal? Beberapa douhuang tidak berani bertindak gegabuh dan bertanya dengan hati-hati. Itu benar. Bai Kauzi menatap mereka dengan dingin dan berkata, kalian adalah orang-orang Kinzeng. Mengapa kamu mengejar Zurong? Begitu dia selesai berbicara, jejak kebingungan muncul di antara alisnya, dan dia berkata kepada Zurong, bagaimana kamu bisa menderita luka yang begitu berat? Apakah ada orang di sini yang bisa menyakitimu? Itu benar-benar pemimpin sekte seratus ramuan. Sepertinya Zurong lolos kali ini. Beberapa dari mereka saling memandang dengan ekspresi agak jelek. Zurong buru-buru berkata kepada Bai Kauzi, Saudara Bai Kauzi, Markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang, negara bawahan dari seratus sekte ramuanmu, membunuh putraku. Aku pergi untuk membalas dendam namun terluka parah oleh Meriam pembunuh naga miliknya. Meriam pembunuh naga, Markis pembunuh naga, menarik. Ekspresi penasaran muncul di wajah Bai Kauzi. Setelah serangkaian pertanyaan, dia akhirnya memahami situasinya. Dia kemudian melambaikan tangannya pada beberapa dohuang dan berkata, kalian semua bisa kembali. Ya. Beberapa dari mereka tidak berani mengatakan apapun dan berbalik untuk pergi. Melihat kejadian ini, Zurong berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Saudara Bai Kauzi, Bagaimana kamu berniat menangani masalah ini? Bocah itu membunuh anakku, kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Bai Kauzi tersenyum tipis, bakat seperti itu telah muncul di negara bawahanku. Tentu saja, aku harus merekrutnya ke seratus sekte ramuan. Kalian harus menghilangkan kebencian di antara kalian berdua. Ekspresi Zurong sedikit berubah dan sedikit kebencian muncul di matanya. Namun, karena budidaya Bai Kauzi jauh lebih tinggi daripada miliknya dan dia adalah Douzong bintang satu, Zurong tidak berani bersikap bermusuhan. Setelah luka kupuli, aku akan segera melancarkan serangan diam-diam. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh puncak Douling. Zurong berpikir dalam hati. Tujuh hingga delapan hari telah berlalu sejak kejadian dengan Zurong. Ningki sedang menyempurnakan pil pembangkit roh di ruang alkimia ketika pemberitahuan sistemnya tiba-tiba berbunyi. Ding, Menurut evaluasi peningkatan 10 level Tuan Rumah secara terus-menerus, hasilnya normal. Sekarang keluarkan misi kemajuan. Ding, Tuan Rumah, harap hubungi Sekte Cloud Reasing ke Kaisaran Jeusyu dalam waktu satu tahun. Sekte Awan meningkat. Jejak raguan melintas di wajah Ningki saat dia bertanya, apakah sesederhana itu? Setelah saya mencapai Cloud Reasing Sek, akankah saya menyelesaikan misi kemajuan? Setelah Tuan Rumah mencapai Cloud Reasing Sek, akan ada misi lanjutan. Mengapa kamu begitu tertutup? Biar ku beritahu, jika kamu ingin aku membunuh beberapa Douzong atau Douzun, katakan saja padaku agar aku bisa bersiap. Ningki memutar matanya. Namun, sistem tidak merespon sama sekali. Jelas, dia mengabaikan Ningki. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai Sekte Cloud Reasing dalam satu tahun dan menunggu ungu kecil menyelesaikan metamorfosisnya. Namun, seperempat dari batas waktu untuk misi telur naga langit kuno telah berlalu. Aku hanya berhasil untuk mengumpulkan esensi darah roh salju. Aku masih kekurangan sembilan esensi darah naga tier 7 dengan kemurnian 95% ke atas. Jika ada tekanan, aku hanya bisa menukarkannya di toko pedagang. Ningki menghela nafas. Semuanya dijual di Dragon Slying Mall, dan esensi darah dari Dragon Rache tidak terkecuali. Namun, esensi darah naga raksasa tingkat 7 dengan kemurnian 95% ke atas berharga 10 ribu koin pembunuh naga. Ningki benar-benar enggan menghabiskan koin pembunuh naga yang telah dia peroleh dengan susah payah untuk ini. Bagaimanapun, naga langit yang menetas hanya akan menjadi seekor anak kecil, dan tidak dapat diubah menjadi kekuatan tempur dengan segera. Little Gold adalah contoh nyata. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit mencapai tahap pertumbuhan. Bahkan umu kecil akan menjadi binatang iblis tingkat 6, namun emas kecil hanya berada di tingkat-tingkat 4. Oh, kekaisaran Jeusyu sangat kuat. Pasar di sana mungkin menjual sari darah ras naga. Aku bisa menukarnya dengan obat mujarab ketika saatnya tiba. Suasana hati Ningki sedikit cerah ketika dia memikirkan hal ini. Tuan Ning, seseorang dari 100 sekte ramuan ada di sini untuk mencarimu. Suara Zhanglong terdengar dari luar. Ningki sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari laboratorium alkimia. Dia mengangguk pada Zhanglong dan Zhao Hu sebelum menuju ruang depan. Aula depan Markis Manor. Seorang pria parubaya dengan 7 atau 8 pemuda sedang duduk di ujung meja. Ningki melihat bahwa itu adalah seseorang yang dia kenal. Pria parubaya itu adalah He Song, Master Duan Linsu dan Grandmaster Alkimia dari 100 sekte ramuan. Apa yang dia lakukan di sini? 233. Beraninya kamu. Sebelum He Song dapat berbicara, seorang pemuda di sampingnya berteriak pada Ningki, kau hanyalah Markis pembunuh naga rendahan. Berlututlah dan sapa Grandmaster dari 100 sekte ramuan. He Song memandang Ningki sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Hu tertawa dingin, Grandmaster bukanlah apa-apa. Beraninya kamu membuat tuanku berlutut dan menyapamu. Jangan pernah memikirkannya selama sisa hidupmu. Beraninya kamu memarahi kami. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, 100 sekte ramuan akan kehilangan muka. Para pemuda yang dibawa He Song semuanya memelototi Zhao Hu. Mulut mereka dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah mereka akan membunuh Zhao Hu jika mereka menggerakkan satu jaripun. Aneh, saya tidak terlalu memperhatikan Grandmaster He sebelumnya, mengapa saya harus berlutut kali ini. Ningki tidak marah dan tersenyum. Masih pemuda yang menjawab, wajahnya menunjukkan sedikit arogansi saat dia berkata, Kali ini, kami berada di bawah perintah pemimpin sekte. Jika kamu tidak berlutut, itu akan menjadi tidak hormat kepada 100 sekte ramuan. 100 sekte ramuan, Si Feng Level, Dou Ling Bintang 3 Metode Budidaya, Teknik Shen Nong, Tingkat Rendah Tingkat Bumi Teknik Bela Diri, Api Pembakaran Surgawi, Tingkat Rendah Tingkat Bumi Poin Kesehatan, 4500 Alkimia, Alkemis Tingkat Kedua Teknik Bela Dirinya sama dengan Duan Linsu. Sepertinya dia juga murid He Song. Ningki melirik atribut pemuda agresif itu dan tiba-tiba punya rencana di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, Grandmaster He, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Sebagai Grandmaster Alkimia, mengapa aku harus berlutut padamu? Tunggu sampai kamu menjadi Raja Alkimia. Apa, Grandmaster Alkimia? Si Feng dan yang lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajah mereka, dan mereka memandang Ningki dengan kebingungan dan ketidakpastian sebelum melihat He Song. Mereka tidak tahu apa tujuan He Song datang ke sini kali ini, tetapi mereka tahu bahwa Ningki pernah mempermalukan kakak tertua mereka, Duan Linsu, menyebabkan Duan Linsu menghadap tembok di belakang gunung sampai sekarang. Jika pemimpin sekte tidak memerintahkan He Song pergi ke Kekaisaran Kintang, He Song juga akan menerima hukuman. Oleh karena itu, mereka sengaja menunjukkan kekuatan mereka kepada Ningki untuk melampiaskan amarah mereka. Kawan terkutuk, tunggu sampai kamu memasuki sekte 100 rumput, lalu lihat bagaimana aku akan menanganimu. He Song tertawa dingin di dalam hatinya. Ia kemudian tersenyum tipis, bakat markis pembunuh naga sungguh luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, kau telah menjadi seorang Alchemy Grandmaster. Orang tua ini benar-benar mengagumimu. Namun, orang tua ini memang berada di bawah perintah pemimpin sekte. Hari ini, oleh karena itu, etika tidak dapat diabaikan. Jika tidak, itu akan tidak menghormati pemimpin sekte. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? He he, karena Grandmaster dia tidak berencana membicarakan hal ini, silakan pergi. Ningki tertawa. Anda. Jejak kemarahan muncul di wajah He Song. Dia ingin pergi begitu saja, tapi ketika dia mengingat perintah dari atas, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Ia mencibir dan berkata, Markis pembunuh naga, tentu saja aku akan melaporkan kelakuan kasarmu pada sekte saat aku kembali. Adapun alasan mengapa aku ada di sini, Sang Patriark mengetahui bahwa kau sekarang adalah seorang Alchemy Grandmaster dan ingin merekrutmu ke dalam sekte. Sekte 100 Rumput. Anda punya waktu 10 hari untuk melapor ke sekte 100 Rumput. Kamu ingin merekrutku ke dalam 100 sekte Ramuan. Ningki sedikit terkejut. Melihat He Song hendak pergi, Ningki mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Grandmaster He, saya pikir Anda salah paham. Saya tidak punya niat bergabung dengan sekte 100 Rumput, jadi silakan kembali dan laporkan ini. Apa? He Song tercengang. Dia kemudian berkata dengan marah, beraninya kamu menolak perekrutan Patriark. Ningki, jangan berpikir bahwa kamu dapat mempermalukan sekte 100 Rumput hanya karena kamu adalah seorang Grandmaster Alkimia. Patriark adalah Raja Alkimia yang bermartabat, Do Zong bintang satu. Dia bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Sombong sekali. Diam, apakah Anda berhak berbicara di sini? Jika kalian membuat keributan lagi, aku akan menghajar kalian semua hingga jatuh. Zhao Hu berkata dengan marah. Zhang Long tertawa dingin. Dia sudah siap menyerang kapan saja. Di antara begitu banyak orang, satu-satunya yang dia takuti adalah Do Wang, He Song. Dia tidak peduli dengan yang lain. Menguasai. Mereka terlalu sombong. Beri mereka pelajaran. Si Feng memandang He Song dan bertanya. He Song melambaikan tangannya dan memandang Ningki dengan serius. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Jadi pendengaran Grandmaster He tidak bagus. Kalau begitu saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte 100 Rumput. Silakan pergi, Grandmaster He. Ningki tersenyum dan memberi isyarat untuk menyuruhnya pergi. Bagus. Hahaha. Sangat bagus. He Song tertawa terbahak-bahak. Matanya menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude. Karena Ningki berani menolak perekrutan Patriark, He Song harus bersiap menghadapi kemarahan Patriark. Sejujurnya He Song sangat puas dengan hasil ini. Karena Markis Pembunuh Naga tidak mau menerima rekrutmen Patriark, aku tidak akan memaksamu. Ayo pergi. Perintah He Song. Dia kemudian memimpin Si Feng dan yang lainnya keluar ruangan. Ketika He Song melewati Ningki, mata mereka bertemu di udara. Bibir He Song membentuk senyuman mengejek saat dia berbisik. Markis Pembunuh Naga, aku harap kamu masih bisa sekuat sekarang setelah beberapa waktu. He he. Ningki terkekeh dan tidak menjawab. Setelah He Song dan yang lainnya pergi, Zauh berkata dengan suara rendah, Tuan Ning, mengapa Anda tidak meninggalkan kekaisaran Kintang dulu? Jika Sekte Seratus Rumput benar-benar ingin membuat keributan, saya khawatir. Maksudnya jelas. Jika Sekte Seratus Rumput marah, Ningki tidak akan mampu menanggung konsekuensinya bahkan jika dia adalah seorang Grandmaster Alkimia. Ningki mencibir dan berkata, Apa yang bisa dilakukan oleh Sekte Seratus Rumput? Apakah menurutmu mereka akan mengirim seseorang untuk membunuhku hanya karena aku tidak mau direkrut? Jangan khawatir, Sekte Seratus Rumput tidak seburuk Sekte Pembantaian Berdarah. Apalagi dengan adanya rumah putri ke-9, mereka tidak akan berani menyentuhku. Zhang Long menganggup dan berkata, Kamu benar. Sekte Seratus Rumput He Song berlutut di depan Bai Kao Zi dan berkata dengan suara gemetar, Patriark, Ningki tidak bersedia bergabung dengan Sekte Seratus Rumput kami. Terlebih lagi. Lagi pula apa? Bai Kao Zi berkata dengan ringan. Lagi pula, kata-katanya sangat menghina Sekte Seratus Rumput kami. Dia terus menghina kami. Semua muridku bisa bersaksi tentang hal itu. He Song buru-buru berkata. Bai Kao Zi menatap He Song dengan dingin sampai punggungnya basah oleh keringat dingin. Baru kemudian dia perlahan-lahan membuka mulutnya dan berkata, Berikan perintahku, larang Markis Pembunuh Naga. Seratus Sekte Ramuan dan Balai Seratus Ramuan tidak boleh berdagang dengannya. Bahkan sebatang ramuan spiritual pun tidak diperbolehkan. Dijual kepadanya. Iya. He Song sangat gembira. Tidak lama kemudian, perintah tersebut diturunkan dari Sekte Seratus Rumput ke Kekaisaran Kintang. Qin Zheng segera menerima berita itu. Dia mengerutkan kening dan menatap He Song yang arogan di depannya. Qin Zheng berkata, Grandmaster He, mengapa Sekte Seratus Rumput melarang Markis Pembunuh Naga? 234. Pandangan dingin melintas di mata Qin Zheng. Seorang Raja Do berani memanggilnya saudara. Itu sangat tidak sopan. Jika bukan karena Seratus Sekte Ramuan, He Song bahkan tidak akan bisa keluar dari istana hari ini. Lin Tian. Iya, hambamu. Panggil Markis Pembunuh Naga ke istana. Iya. Lin Tian melirik He Song dan meninggalkan Aula dengan kepala menunduk. Pada saat yang sama, berita bahwa Seratus Sekte Ramuan ingin memasukkan Ningki ke dalam daftar hitam telah menyebar. Bahkan rakyat jelata di kota pun mengetahuinya. Beberapa merasa sombong sementara yang lain khawatir. Seratus Sekte Ramuan ingin memasukkan Ningki ke dalam daftar hitam. Di Aula Seratus Ramuan, Lu Liu mendengarkan laporan Bibi Mei dengan kaget. Iya, itu benar. He Song ada di istana sekarang. Bibi Mei mengangguk. Biarkan ayahku pergi melihat apa yang terjadi. Lu Liu berkata dengan cemas. Dia memiliki kemitraan yang hebat dengan Ningki, tetapi balai Seratus Ramuannya hanya bisa mengandalkan Seratus Sekte Ramuan untuk bertahan hidup. Jika Seratus Sekte Ramuan ingin memasukkan Ningki ke dalam daftar hitam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, ratusan huligan tiba-tiba menyebarkan desas-desus di kota bahwa Ningki akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Seratus Sekte Ramuan. Saya telah memeriksanya, dan kemungkinan besar itu benar. Huang Fu Fei berdiri di samping Huang Fu Zheng Kiao dan membungkuk. Ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Huang Fu Zheng Kiao mengangkat alisnya. Oh, apakah itu benar? Itu sangat mungkin. Huang Fu Fei mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi ke istana untuk melihatnya. Huang Fu Zheng Kiao meletakkan kuas di tangannya dan berdiri sambil tersenyum. Di depannya ada seekor naga yang setengah ditarik. Ada tanduk dan kepala, tapi tubuh naga itu masih belum dicat. Saudari, Ningki sudah selesai. Dia bahkan menyinggung Seratus Sekte Ramuan. Namong Kixing berlari untuk memberitahu Namong Yuer segera setelah dia mendengar berita tersebut. Namong Yuer sedang makan bersama Ning Hong Tian dan Ning Yan. Mendengar ini, dia meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan curiga, benarkah? Bagaimana bajingan itu menyinggung Seratus Sekte Ramuan? Bukankah hubungannya dengan Lu Liu sangat baik? Ning Hong Tian juga mengerutkan ke Ning dan berkata, Namong Kixing, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Paman, mungkinkah kamu telah ditipu? Ning Yan juga sangat ragu. Namong Kixing melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan suara rendah, Saya 80 hingga 90 persen yakin bahwa Alchemy Grandmaster dari Seratus Ramuan Sekte, He Song, yang memiliki dendam terhadap Ningki, saat ini berada di istana. Saya menduga bahwa dialah yang memerintahkan orang untuk menyebarkan berita ini. Kalau begitu, aku akan minum 3.000 cangkir. Ning Hong Tian tertawa terbahak-bahak. Selain musuh Ningki yang senang, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Ningki semuanya gugup dan khawatir saat menerima berita tersebut. Larangan Seratus Sekte Ramuan bukanlah lelucon. Ini berarti bahwa selama Ningki berada dalam batas-batas Seratus Sekte Ramuan, tidak peduli apakah dia berada di Kekaisaran Kintang, Kekaisaran Matahari Merah, atau negara bawahan lainnya dari Seratus Sekte Ramuan, dia tidak akan menjadi anggota dari Seratus Sekte Ramuan. Mampu membeli ramuan spiritual yang dia butuhkan. Ini adalah situasi tanpa harapan bagi seorang alkemis. Sebelum Ningki tiba di istana, pejabat sipil dan militer istana Kekaisaran telah tiba. Larangan Seratus Ramuan Sekte terhadap Markis Pembunuh Naga adalah masalah besar, terutama bagi keluarga yang memiliki dendam terhadap Ningki. Mendengar kabar tersebut, mereka sama bahagiannya seperti sedang merayakan tahun baru. Huangfu Zheng Kiao adalah orang pertama yang memasuki istana. Pertama-tama dia membungku pada Qin Zheng, lalu dengan hormat berkata pada He Song, Grandmaster He, ku dengar kau di sini untuk menyampaikan perintah Seratus Sekte Ramuan. Itu perintah ketua Sekte. He Song berkata sambil tersenyum. Adipati Senwu, ini bukan tempat untuk ngobrol. Qin Zheng melirik Huangfu Zheng Kiao, ekspresi Huangfu Zheng Kiao berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cao Dinglong juga tiba, lalu Kong Xiao Feng, Namong, Ba Tian. Ketika Ninghong Dou masuk ke istana, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia telah mengambil aliposisi Ninghong Tian, jadi dia juga bisa duduk di istana Kekaisaran. Apa? Markis Pembunuh Naga tidak berani datang. He Song mengalihkan pandangannya ke arah para menteri saat bibirnya membentuk senyuman mengejek. Qin Zheng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Grandmaster He, sebaiknya kamu menunggu. Sejauh yang saya tahu, dengan kepribadian Markis Pembunuh Naga, hanya ada sedikit hal yang dia takuti. Saya, aku khawatir kamu bukan salah satu dari mereka. Huh. Wajah He Song berganti-ganti antara hijau dan putih. Qin Zheng jelas-jelas mengejeknya. Dia mendengus dingin dan berpikir dalam hati, tunggu saja. Setelah Ningki dilarang, kerajaan kintang milikmu cepat atau lambat akan digantikan oleh kerajaan matahari merah. Qin Zheng, karena kamu meremehkanku, aku akan menikammu di belakang. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Di luar istana, Lintian berjalan di samping Ningki, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saat dia berjalan, dia berkata dengan suara rendah, Pembunuh Naga Markis, bagaimana kamu menyinggung 100 sekte ramuan? Mereka sebenarnya ingin melarangmu. Ningki mencibir, karena saya tidak bersedia menerima undangan 100 sekte ramuan. Ini senyuman pahit muncul di wajah Lintian saat dia menasihati, Markis Pembunuh Naga, kenapa kamu tidak membiarkan Kaisar menjadi pembawa damai dan menyelesaikan kesalahpahaman? Bagaimanapun juga, 100 sekte ramuan adalah sekte besar. Pemimpin sekte mereka, Bai Kaozi, memiliki basis budidaya yang tak terduga dan merupakan seorang Grandmaster. Dia juga seorang Raja Elixir di bidang alkimia. Tidaklah bijaksana untuk menaruh dendam padanya. Kasim Lin, kamu tidak perlu membujukku. Sedangkan untuk 100 sekte ramuan, jangan khawatir. Jika mereka ingin melarangku, biarkan saja. Suatu hari nanti, aku akan menggantikan mereka. Ningki tersenyum. Apa? Set. Pelankan suaramu. Jika seseorang mendengarmu, aku khawatir kediaman Markis Pembunuh Nagamu akan dicabut malam ini. Lin Tian kaget. Dia tidak menyangka Ningki akan mengatakan kata-kata seperti itu. Bahkan Qin Zheng hanya mengeluh kepada orang lain secara pribadi. Dia tidak pernah berani mengatakan bahwa dia ingin menggantikan 100 sekte ramuan. Jika Bai Kaozi mendengarnya, Qin Zheng mungkin tidak akan bisa tetap menjadi Kaisar. Haha, jangan takut. Selain aku, hanya Kasim Lin yang ada di sini. Aku yakin Kasim Lin tidak akan mengkhianatiku. Ningki tersenyum. Lin Tian menyeka keringat dingin di dahinya dan memutar matanya. Dia tidak mencoba membujuk Ningki lagi. Dia takut Ningki akan mengucapkan beberapa patah kata lagi ketika mereka tiba di Aula Utama. Di bawah pimpinan Lin Tian, Ningki melangkah ke Aula Utama. Suosh, suosh, suosh. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Ada yang ramah, ada yang khawatir, dan ada pula yang memberi semangat. Ada yang kesal, ada yang sombong, dan ada yang sangat gembira. Ningki mengabaikan semuanya. Ketika matanya bertemu dengan mata Ning Hongdu, dia mengangguk sedikit dan membungkuk kepada Qin Zheng, subjek Ningki menyapa Kaisar. Qin Zheng mengangguk, tenang. Terima kasih, Kaisar. Ningki menegakkan punggungnya dan menatap He Song, yang duduk tepat di bawah Qin Zheng. Aku memanggilmu hari ini karena Grandmaster dia mendapat perintah dari Master Sekte 100 Ramuan. Dengarkan baik-baik, kata Qin Zheng. 235. He Song berdehem dan menatap Ningki dengan sombong. Bibirnya membentuk senyuman saat dia mengumumkan, 100 Sekte Ramuan telah memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, markis pembunuh naga, Ningki akan dilarang. Semua ramuan dan ramuan spiritual tidak boleh diperdagangkan bersamanya. Siapapun yang tidak menaati ini perintah akan diperlakukan sebagai musuh dan dibunuh. Pengadilan gempar. Saya tidak menyangka berita ini benar. Larangan 100 Sekte Ramuan. Hahaha, Ningki pantas mendapatkannya. Sebelumnya, dia bergabung dengan balai 100 Ramuan untuk melarang Klan Panjang. Sekarang, karma telah datang. Saya harus memberitahu Long Jiutian untuk kembali ke ibu kota dan membuat keputusan. Kembali. Saya mendengar bahwa Klan Panjang bekerja dengan sangat baik di Kekaisaran Matahari Merah. Rumah umum Senwu pasti berperan dalam hal ini. Ini adalah berkah tersembunyi. Ketika Klan Panjang kembali ke ibu kota, bisnisnya akan mencakup kedua kerajaan. Saya khawatir rumah umum Senwu akan mendapat manfaat paling banyak. Mari kita lihat bagaimana Markis Pembunuh Naga menangani hal ini. Tanpa ramuan spiritual, keterampilan alkimianya tidak akan berguna. Dari kelihatannya, 100 Sekte Ramuan tidak hanya melarangnya. Adapun apakah mereka punya rencana lain, mari kita tunggu dan lihat. Yang mulia, bagaimana bisa 100 Sekte Ramuan melarang seorang Markis dengan begitu mudahnya? Ningki bukan hanya Markis Pembunuh Naga, dia juga seorang Grandmaster Alkimia. Saya menolak untuk menerima ini. Tiba-tiba, suara berbeda terdengar di pengadilan. Ninghong berdiri dengan marah dan membalas dengan keras. Dia memandang He Song seolah-olah dia adalah iblis dari neraka dan ingin melahap dagingnya. Gigit tulangnya. Kemunculan Ningki membuatnya melihat harapan bagi kediaman juara Markis. Dengan stabilitas selama beberapa tahun, melampaui rumah umum Senwu hanyalah masalah waktu saja. Namun, 100 Sekte Ramuan tiba-tiba ingin melarang Ningki. Ini setara dengan melarang kediaman juara Markis. Sebagai champion Markis, Ninghong tidak punya pilihan selain angkat bicara. Berani sekali kamu. Hak apa yang dimiliki seorang Dou Ling untuk berbicara di sini? He Song tiba-tiba berdiri dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Ninghong. Energi pertarungan ungu menyapu seperti badai dahsyat. Jika Ninghong terkena serangan ini, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Huangfu Zhengqiao dan yang lainnya tersenyum. Bagaimana kediaman juara Markis bisa membiarkan orang bodoh seperti itu menjadi tuan? Pada saat ini, bukan hanya mereka tidak mundur, tapi mereka juga ingin menghadapi 100 Sekte Ramuan secara langsung. Pada saat berikutnya, sosok Lin Tian melintas dan dia muncul di jalur serangan He Song. Dia menghilangkan serangan He Song dengan satu tangan dan ekspresinya agak jelek. Grandmaster He, ini adalah Istana Kekaisaran. Semuanya diputuskan oleh Yang Mulia. Jika Anda berani melampaui batas, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sayang sekali. He Song berpikir dalam hati. Setelah itu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu menghadapi orang ini. Orang ini dari Istana Juara Markis, kan? Haha, dia berasal dari garis keturunan yang sama dengan Markis Pembunuh Naga, tidak heran dia membela dia. Jika 100 Sekte Ramuanku tidak mempunyai hak untuk membunuh seseorang, lalu siapa yang berhak? Lelucon yang luar biasa. Paman ketujuh, kamu baik-baik saja. Ningki melangkah maju dan berbisik. Jejak ketakutan melintas di mata Ning Hongdu. Dia menenangkan dirinya dan berkata perlahan, aku baik-baik saja. Aku khawatir akan ada masalah kali ini. Paman ketujuh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jangan sampai Istana Juara Markis mendapat masalah. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ningki berbisik. Baiklah, aku percaya padamu. Ning Hongdu memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Setelah itu, Ningki berkata kepada He Song, kamu datang ke sini hari ini untuk mengumumkan bahwa aku telah dilarang, kan? Jika sudah selesai, bolehkah saya pergi sekarang? Tunggu. He Song berteriak dengan dingin. Apa lagi yang ada di sana? Ningki memutar matanya. Sang penguasa mengatakan bahwa selama kamu tidak memasuki Sekte 100 Ramuan, kamu akan dilarang untuk hari lain. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, kamu dapat bersujud padanya dan dia akan memaafkanmu atas rasa tidak hormatmu. He Song mencibir. Hahaha, beritahu penguasamu bahwa aku akan mencarinya setelah aku memikirkannya dengan matang. Ningki tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada Qin Zheng, yang mulia, bolehkah saya pergi sekarang? Masih ada beberapa anjing dan ayam yang belum saya beri makan. Pergi. Qin Zheng menganggup dan melambaikan tangannya. Pembunuh Naga Markis terlalu sombong. Akui kekalahan dan bersujud pada penguasa 100 Sekte Ramuan. Bukankah lebih baik jika memasuki 100 Sekte Ramuan? Aku khawatir dia panik saat ini, tapi dia bertingkah seolah dia tidak peduli di permukaan. Dia tidak tahu kekuatan dari 100 Sekte Ramuan di sini. Apakah kalian semua lupa bahwa dia memiliki putri ke-9 dari Kerajaan Macan Putih di belakangnya? Seorang pejabat yang sangat mengagumi Ningki mau tidak mau angkat bicara ketika orang banyak mengejek Ningki. Hahaha, berita Anda terlalu ketinggalan zaman. Kudengar putri ke-9 bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pangeran ke-13 bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ningki membunuh begitu banyak douhuang miliknya. Apa menurutmu itu kucing dan anjing? Huff, apakah kalian semua lupa bahwa pembunuh Naga Markis adalah salah satu dari kita? Terjadi keheningan sesaat. Kemudian, Hahaha, penonton tertawa terbahak-bahak. Pejabat itu menutupi wajahnya dan pergi dengan marah. Qin Zheng menghela nafas dalam hatinya saat melihat adegan ini. Ningki adalah subjek yang menyendiri, dan subjek seperti itu sebenarnya adalah subjek yang paling nyaman bagi Kaisar. Di sisi lain, Duke of Divine Martial, Huangfu Zhengqiao, telah berteman dengan Antek, dan tujuan dalam hatinya diketahui semua orang. Qin Zheng perlahan berdiri dan tersenyum pada He Song. Tolong, Grandmaster He. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong lebih lama lagi. He Song tertawa dingin di dalam hatinya. Karena Ningki, dia juga membenci Qin Zheng. Pembunuh Naga Markis memang telah masuk daftar hitam oleh 100 sekte ramuan. Sayang sekali. Sebagai seorang Grandmaster Alkimia, dia menolak menerima rekrutmen 100 sekte ramuan. Wajar jika dia masuk daftar hitam. Alasan utamanya adalah dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Itu benar. Hari itu, semua orang di ibu kota mendengar berita ini dan mulai mendiskusikannya secara pribadi. Balai 100 Ramuan. Ketidakkekalan hijau menghela nafas. Tidak ada jalan kembali. Tanpa pil pembunuh Naga Markis, cabang balai 100 ramuan di reruntuhan pengembalian harus ditarik. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup pil. Lu Liu mengerutkan kening. Itulah satu-satunya cara. Kata ketidakkekalan hijau dengan suara rendah. Reruntuhan yang kembali adalah pasar yang sangat besar. Persaingan di sana sangat ketat. Banyak sekte kelas satu yang bahkan lebih kuat dari 100 sekte ramuan telah mengirim orang ke reruntuhan kembali. Kapanpun harta langka muncul, mereka akan membelinya. Dikatakan bahwa penguasa reruntuhan yang kembali adalah seorang dosun. Budidayanya sebanding dengan kaisar kerajaan macan putih. Jika Allah 100 ramuan tidak memiliki persediaan pil pembangkit roh yang tak ada habisnya, mereka tidak akan bisa membangun diri mereka di reruntuhan yang kembali. Pil biasa ibarat barang jalanan yang bisa dijual oleh pedagang kecil. Hundred Herb Hall secara alami tidak dapat direduksi menjadi vendor kecil. Jadi, mereka hanya bisa mencabut cabangnya. Setelah kembali ke kediaman Markis, Ningki bertemu dengan kakek Ning. Kamu bahkan berani menyinggung 100 sekte ramuan. Tuan-tua menghela nafas. 236. Ningki masih memiliki lebih dari 30 ribu pil budidaya roh kelas atas kuning di tas interspatialnya, jadi dia tidak kekurangan ramuan spiritual dalam jangka pendek. Tuan-tua, saya akan melakukan perjalanan jauh. Ambil 5 ribu pil pembangkit roh peringkat kuning kelas atas ini dan tukarkan dengan beberapa kontrak hewan peliharaan iblis dan hewan peliharaan iblis muda. Sekte 100 rumput melarang Markis pembunuh naga saya. Istana? Ini tidak ada hubungannya dengan istana juara Markis Anda. Namun, yang terbaik adalah membiarkan orang beroperasi secara pribadi dan tidak terlalu mencolok. Ningki mengeluarkan setumpuk besar pil spiritual dari tas luar angkasanya dan memberikannya kepada tuan-tuan Ning. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah tuan-tua. 5 ribu. Sangat banyak. Tidak heran Anda tidak takut dengan 100 sekte ramuan. Bahkan mereka mungkin tidak bisa mengeluarkan begitu banyak pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning sekaligus. Setelah jeda, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Kau akan melakukan perjalanan jauh lagi. Kemana kamu pergi? Ningki tersenyum dan berkata, saya telah terjebak di puncak kelas douling selama beberapa waktu. Saya hanya keluar untuk mencari terobosan. Tidak perlu khawatir. Oh, kalau begitu pergilah dengan tenang. Aku akan membantumu mengawasi keadaan di sini. Kakek buyut Ning mengangguk. Ningki menggunakan dua hari untuk menyelesaikan masalah di rumah, lalu berangkat bersama Limohu. Zhanglong dan Zhaohu ingin mengikuti, begitu pula Xin Che dan tiga wanita lainnya. Pada akhirnya, mereka ditenangkan oleh Ningki. Melihat siluet Ningki dan Limohu yang pergi, Xin Lian sini cemberut dan berkata, rubah betina ini, dia mencuri jiwa tuan muda. Xin Che menatap kedua gadis itu dan tersenyum, kalian berdua, jangan pikirkan ini. Meningkatkan kultifasimu adalah hal yang paling penting. Ibu, jika aku besar nanti, bolehkah aku juga berkencan dengan tuan muda? Zuo Lingar bertanya pada Nyonya Zuo dengan polos. Sebelum Nyonya Zuo dapat menjawab, UR kecil sudah menjawab, tentu saja. Nyonya Zuo tersenyum, kami akan membicarakannya saat kamu besar nanti. Beberapa hari setelah Ningki dan Limohu meninggalkan ibu kota, pedang tanpa darah berdiri di pintu masuk rumah markis pembunuh naga. Dong Dong, siapa ini? Zhao Er membuka pintu, sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Saat dia melihat aura pedang tanpa darah yang luar biasa, dia langsung tersenyum dan berkata, Tuan, siapa yang Anda cari? Pedang tanpa darah tersenyum, apakah markis pembunuh naga ada di sini? Oh, markis sudah keluar. Mungkin butuh satu setengah tahun sebelum dia kembali. Kata Zhao Er. Apakah kamu keluar? Maaf mengganggumu. Pedang tanpa darah menganggup dan berbalik untuk pergi. Ketika dia tiba di klan Namong, dia bahkan tidak mengetuk pintu dan langsung mengunci aura Namong Kixing. Saat memasuki kamar, Namong Kixing segera melompat dari tempat tidurnya. Yuan kecil telanjang di sudut tempat tidur. Dia mengira seseorang telah mengetahui perselingkuhan mereka dan gemetar. Siapa ini? Namong Kixing berteriak dengan dingin. Sekte pembantaian darah. Pedang tanpa darah berkata dengan dingin. Ah, Sekte pembantaian darah. Namong Kixing merasa agak bingung. Mengapa seseorang dari Sekte pembantaian darah datang mencarinya? Hal ini tidak sesuai dengan aturan. Jadi, saat dia mengundang pedang tanpa darah untuk duduk, dia juga mengamati pedang tanpa darah dengan waspada. Selama ada yang tidak beres, dia akan langsung berteriak sekeras-kerasnya. Saat itu, Namong Batian akan tiba dan mereka akan aman. Pedang tanpa darah menyapu Yuan kecil. Kemudian, dia mengeluarkan dua potret dan melemparkannya ke Namong Kixing. Coba lihat, apakah mereka orang yang sama? Namong Kixing melihat, salah satu potretnya telah dikirim secara pribadi ke Balai Rahasia Provinsi Zhejiang, dan dia meninggalkan bekas di sana. Adapun potret lainnya, Namong Kixing menatap pedang tanpa darah. Orang itu adalah Ningki. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Pedang tanpa darah mengangguk. Dia berdiri dan menyimpan potret itu. Dengan cepat, dia menghilang dari pandangan Namong Kixing. Bahkan dengan puncak budidaya Dowling milik Namong Kixing, dia tidak mengetahui bagaimana pedang tak berdarah telah pergi. Tuan muda, siapa orang ini? Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Setelah pedang tanpa darah pergi, Yuan kecil segera berdiri dari tempat tidur dalam keadaan telanjang. Dia berjalan ke sisi Namong Kixing dan menggodanya dengan tindakannya saat dia bertanya. Namong Kixing dengan tidak sabar mendorongnya menjauh. Pergi dan kenakan pakaianmu. Aku perlu melakukan perjalanan ke kediaman Champion Markis. Iya. Yuan kecil terkejut sesaat. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan ketidakpuasan. Tidak lama kemudian, Namong Kixing tiba di kediaman Champion Markis. Dia menemukan Ning Hong Tian dan Namong Yuer dan memberitahu mereka tentang kedatangan pedang tanpa darah. Setelah itu, dia memandang Ning Hong Tian, ingin mendengar pikirannya. Kamu bilang kamu tidak merasakan apapun ketika dia pergi. Dan ayahmu tidak memperhatikan ketika dia memasuki kamarmu. Ning Hong Tian bertanya dengan suara yang dalam. Iya. Namong Kixing menganggukkan kepalanya. Kultifasi orang ini sangat tinggi. Dia memiliki dua potret anak saya yang tidak berbakti. Artinya selain kami, ada orang lain yang menginginkan nyawa anak saya yang tidak berbakti. Dia datang untuk memastikan bahwa targetnya adalah orang yang sama. Mulut Ning Hong Tian membentuk senyuman. Mendengar ini, wajah Namong Yuer menunjukkan sedikit kegembiraan. Kali ini, bajingan ini masih hidup. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika Zurong itu tidak ceroboh dan diam-diam menyerangnya, bajingan ini pasti sudah mati sejak lama. Bodoh sekali. Jika itu aku, aku tidak akan menyangka bahwa anakku yang tidak berbakti akan memiliki metode seperti itu. Kata Ning Hong Tian. Kalau begitu kita hanya perlu duduk di sini dan menunggu beritanya. Namong Kiksing tersenyum. Hutan angin langit. Ningki menunggangi seekor kuda putih kecil. Karena aura binatang iblis peringkat lima, beberapa binatang iblis peringkat rendah tidak berani mendekatinya. Melihat ini, Li Mohu lari jauh mencari binatang iblis untuk dibunuh dan naik level. Setelah sekitar satu bulan, Ningki tiba di kerajaan macan putih. Di bulan ini, Li Mohu telah bangkit beberapa kali. Dia sekarang menjadi Dowling bintang tujuh. Dengan kecepatanmu, tidak akan lama lagi kamu akan mencapai alam doang. Ningki berkata dengan cemburu. Li Mohu tersenyum. Hanya saja kamu tidak mau berkultivasi. Menurutnya, Ningki tidak melakukan apapun sepanjang hari dan membuang-buang waktunya. Apakah aku harus memberitahumu bahwa aku harus menyelesaikan misi kemajuan untuk naik level? Ningki memutar matanya ke dalam hatinya dan mengabaikannya. Memasuki kekaisaran macan putih kali ini, Ningki hanya berencana pergi ke Rising Cloudsack. Dia tidak berencana pergi ke ibu kota. Namun, saat dia sedang makan bersama Li Mohu di sebuah restoran, dia mendengar beberapa rumor. Kali ini, Putri ke-9 berada dalam masalah. Dia dipenjarakan oleh selir suci. Ku dengar dia membunuh pengawal pangeran ke-13. Bukankah penjaga adalah budak? Putri ke-9 adalah Putri Kaisar. Dia dipenjara karena membunuh beberapa budak. Itu tidak mungkin. Apakah menurutmu mereka adalah budak biasa? Beberapa dari mereka dibawa keluar oleh selir suci dari klan Fang. Status mereka sebanding dengan Kaisar. Begitu. Tapi mengapa Putri ke-9 membunuh pengawal pangeran ke-13? Ku dengar itu karena seorang laki-laki. Saya ingin mendengar detailnya. Kaisar tidak peduli. He he, selir suci langit dingin adalah putri dari tetua ketiga keluarga Fang. Terkadang, bahkan Kaisar pun harus mengalah padanya. Menurutku dia hanya ingin melampiaskan amarahnya dengan memenjarakan Putri ke-9 untuk sementara waktu. Bagaimana dengan kekasih Putri ke-9? Dia, saya pikir dia sudah mati. Ningki sedikit mengernyit dan melirik orang-orang itu. Dia berpikir dalam hati, Putri nakal itu dipenjara. Segalanya tidak baik. Setelah makan, keduanya melanjutkan perjalanan. Namun, Limohu menemukan bahwa Ningki seharusnya pergi ke gerbang barat, tetapi dia pergi ke gerbang selatan, yang merupakan arah menuju ibu kota Kaisaran. Apakah kamu salah jalan? Limohu mengingatkan. Tidak, aku akan pergi ke ibu kota Kaisaran. Kata Ningki. Ibu kota Kaisaran. Jangan bilang kamu adalah kekasih Putri ke-9. IQ Limohu sangat tinggi. Dia memikirkan alasannya dalam sekejap. Pasti ada kesalahpahaman. Namun, aku membunuh pengawal Baihao. Itu tidak ada hubungannya dengan Putri nakal. Aku harus bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Ningki berkata dengan suara yang dalam. Setelah jeda, ada banyak ahli di ibu kota Kaisaran. Saya pikir Anda tidak boleh pergi. Tunggu saya di sini. Jika kamu mati, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup. Limohu tersenyum tipis. Jadi, aku akan pergi bersamamu. Sebagai makhluk yang dipanggil, jika tuan rumah Ningki meninggal, Limohu memang akan menghilang dari dunia ini dan kembali ke mal pembantayan naga. Tebakannya benar. Melihat ini, Ningki menganggup dan berkata, Baiklah, kita akan bertindak sesuai dengan situasi ketika kita tiba di ibu kota Kekaisaran. Tujuh hari kemudian. Setelah melewati pemeriksaan berlapis oleh para penjaga, Ningki dan Limohu akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Macan Putih. Setiap pejalan kaki memiliki budidaya dou si atau bahkan dou si hebat. Dou ling atau dou wang juga sangat umum. Hati Limohu sedikit melambung karena kemajuan pesat dalam kultivasinya. Ketika dia melihat para raja dou ini, wajahnya sedikit menunjukkan sedikit ketakutan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu karena penampilannya, Limohu membeli topi bambu dan memakainya. Carilah tempat tinggal, aku akan segera kembali. Kata Ningki. Oke. Setelah Limohu pergi, Ningki langsung menuju istana Putri ke-9. Begitu dia mendekati kediaman Putri ke-9, dia menyadari bahwa suasananya sedikit aneh. Dia tidak mengenali satupun penjaga di pintu. Ningki hanya melirik mereka, dan mereka menyadarinya. Siapa ini? Beberapa penjaga segera melangkah maju dan mengepung Ningki. Kenapa kamu menyelinap di sekitar sini? Ningki tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya tidak memiliki tujuan. Saya adalah seorang alkemis dari kediaman Putri ke-9. Saya sedang menjalankan misi sebelumnya. Mengapa saya tidak mengenal Anda? Alkemis yang dikuduskan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Salah satu dari mereka dengan dingin menatap Ningki dan berkata, Putri ke-9 telah menyinggung selir suci dan sekarang berada di istana Kekaisaran untuk merenungkan kesalahannya. Orang-orangnya juga telah ditahan, karena Anda mengakui bahwa Anda adalah Putri Kekaisaran ke-9 alkemis. Silakan ikut dengan kami. Ada beberapa alkemis di kediaman Putri ke-9, jadi mereka tidak mengira Ningki adalah orang yang telah menyinggung Bai Hao. Jika tidak, mereka tidak akan berbicara dengan sopan. Sebaliknya, mereka akan langsung menjatuhkannya. Terlebih lagi, mereka akan memberikan kontribusi yang besar. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat Putri ke-9 dulu. Bolehkah? Ningki berkata sambil tersenyum. Beberapa orang menunjukkan senyuman mengejek. Jangan khawatir, kamu akan segera menemuinya. Dua penjaga melangkah maju, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan berkata, Ayo pergi. Di bawah pengawalan mereka, Ningki dikirim ke penjara di ibu kota Kekaisaran. Ketika seorang pelari melihat kedua penjaga itu, dia langsung menyapa mereka dan berkata dengan nada mengjilat, Salam, Tuhan. Keduanya mendengus dingin dan mengangguk. Mereka menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Kirim dia ke ruang surga tiga. Baiklah. Pelari dengan terampil melepaskan belenggu dan hendak memasangkannya pada Ningki. Ningki sedikit mengernyit dan berkata, Tidak perlu melakukan itu. Jika aku ingin lari, mengapa aku harus mengikutimu ke sini? Jangan bicara omong kosong. Melihat bahwa anda adalah seorang alkemis, saya tidak langsung memborgol anda. Bawahan selir suci menatap Ningki dengan dingin. Klik. Tangan dan kaki Ningki diborgol. Kemudian, pelari itu berkata dengan keras kepada Ningki, Nak, ikut denganku. Saat dia berbicara, dia bahkan mendorong Ningki. Kedua penjaga itu melirik Ningki dan segera berbalik untuk pergi. Petugas pengadilan buru-buru mengantar mereka beberapa langkah sebelum berjalan ke sisi Ningki. Melihat Ningki tidak bergerak, petugas pengadilan menendang pantat Ningki. Apa yang kamu tunggu? Apakah anda ingin saya mengundang anda kemari? Pelari itu mencibir. Setelah memasuki penjara ini, tidak peduli siapa anda, anda akan kehilangan lapisan kulit jika ingin keluar. Kebanyakan orang akan mati di dalam. Jadi, meskipun pelari itu tahu bahwa Ningki adalah seorang alkemis, dia tidak takut sama sekali, apalagi seseorang yang dibawa oleh pengawal selir suci. Pada dasarnya mustahil untuk pergi. Ningki dengan dingin meliriknya dan berkata, Nanti, kamu akan melepaskan belengguku seperti kamu menempatkanku. Kamu mendorongku, menendangku, dan kamu akan mengembalikan belenggu itu kepadaku. Oh, masih sangat keras kepala. Apakah menurut anda ini sebuah penginapan? Kamu bosnya, ingat? Di penjara harimau ini, saya, Wan Hedong, adalah bosnya. Jika kamu berbicara lagi, aku akan menjebloskanmu ke penjara air. Wan Hedong, kan? Aku akan mengingatmu. Ningki tersenyum tipis. Ketika pria itu hendak memukulnya lagi, dia berjalan ke depan, membuat Wan Hedong menendang udara. Nak, tunggu dan lihat bagaimana aku akan bermain denganmu. Wan Hedong mencibir dalam hatinya. Sky Cell No. 3 berada di bagian terdalam penjara. Begitu Ningki masuk, banyak mata segera menoleh ke arahnya. Tuan Ning. Ada lebih dari selusin orang di dalam sel, masing-masing dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Ada luka di tubuh mereka dan noda darah di pakaian mereka, tapi Ningki sekilas mengenalinya. Orang-orang ini adalah pengawal sang putri yang nakal. Lin Kiang dan Mai Singlong ada di antara mereka, tetapi tidak ada jejak dengsan. Dia harus dikurung di tempat lain. Tuan Ning, bukankah Anda berada di Kekaisaran Kintang? Mengapa Anda juga dikurung di sini? Lin Kiang berkata sambil tersenyum pahit. Dia ingin bangun, tapi tiba-tiba meringis kesakitan. Jelas sekali, lukanya telah tersentuh. Ningki meliriknya dan sedikit mengernyit. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di kaki Lin Kiang, dan bagian terdalamnya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Mereka benar-benar sangat menyakitimu. Ningki segera mengetahui bahwa situasinya agak serius kali ini. Dia segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari tas dimensionalnya dan melemparkannya ke Lin Kiang dan yang lainnya. Kemudian dia berkata, Saya awalnya melewati kerajaan macan putih, dan saya mendengar bahwa putri ke-9 sedang dalam masalah, jadi saya datang untuk melihatnya. Kamu seharusnya tidak datang. Lin Kiang berkata sambil tersenyum pahit setelah meminum pil itu. Lin Kiang, kenapa dia tidak datang? Haruskah kita berada di sini? Jika dia tidak membunuh begitu banyak penjaga pangeran ke-13, termasuk orang-orang selir suci, apakah putri ke-9 akan dipenjara? Bahkan kehidupan kakak Deng San pun tidak diketahui. Kita hanya bisa menunggu kematian di sini. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan ketidakpuasan. 238. Kemarahan melintas di wajah Mai Singlong saat dia menatap mereka. Chen Haiyang, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak mengatakannya kepada bawahan permaisuri suci langit dingin? Anda hanya tahu cara menargetkan orang-orang Anda sendiri. Tidakkah Anda mendengar bahwa Grandmaster Ning bergegas saat dia mendengar sesuatu telah terjadi pada putri ke-9? Jika itu kamu, aku khawatir kamu akan lari jauh. Mai Singlong, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengannya dan telah menerima banyak pil darinya, bukan? Namun saat ini, tidak perlu mengatakan hal-hal baik tentang dia. Chen Haiyang mencibir. Tiba-tiba, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya saat dia bergegas ke pagar dan berteriak, Wan Hedong. Saya punya berita untuk dilaporkan. Pelaku yang membunuh pengawal pangeran ke-13 ada di sini. Cepat bawa dia ke permaisuri suci langit dingin dan biarkan kami pergi. Chen Haiyang, beraninya kamu? Lin Kiang dan Mai Singlong terkejut. Mereka ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Mendengar suara langkah kaki, Wan Hedong sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Wajahnya menunjukkan ekspresi mencurigakan. Di mana orang yang membunuh pengawal pangeran ke-13. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menipuku? Chen Haiyang menunjuk ke arah Ningki. Itu dia. Aku melihatnya memenggal kepala pengawal pangeran ke-13 dengan mataku sendiri. Pengkhianat. Tercela dan tidak tahu malu. Lin Kiang dan Mai Singlong sangat marah, tetapi yang lain menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Chen Haiyang melihat ini, senyum mengejek muncul di wajahnya. Lihatlah saudara-saudara yang lain, bagaimana menurut mereka. Mereka bilang aku pengkhianat, tapi menurutku kalian berdua adalah pengkhianat. Hanya dengan menyerahkan Ningki Sang Putri akan baik-baik saja. Akulah yang menyelamatkan Sang Putri. Chen Haiyang benar. Hanya dengan menyerahkannya, permaisuri suci langit dingin akan melepaskan Sang Putri. Itu benar. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kita tidak bisa menanggung akibatnya, bukan. Beberapa orang membuka mulut untuk menyetujui. Wan Hedong memandang Ningki dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia juga telah mendengar hal itu. Mereka yang meninggal semuanya adalah Dong Huang Puncak. Beberapa dari mereka bahkan adalah pelayan dari Klan Fang. Kelompok orang ini sebenarnya dibunuh oleh orang ini. Anak ini kelihatannya belum genap 20 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Memikirkan kembali bagaimana dia menendang Ningki dua kali dalam jarak sedekat itu, Wan Hedong merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Di saat yang sama, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Selama dia menyerahkan Ningki kepada selir suci, dia akan memberikan kontribusi yang besar. Ningki melirik Chen Haiyang, lalu segera menghibur Lin Kiang dan Mai Singlong, berkata, Kalian tidak perlu khawatir. Awalnya aku bermaksud menanggung akibat dari masalah ini. Adalah kesalahanku untuk melibatkanmu. Saat aku kembalilah, aku pasti akan minum bersamamu. Minumlah, bermimpilah. Selain Lin Kiang dan Mai Singlong, semua orang memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. Alasi dia, aku akan segera melapor pada selir suci. Selama dia pelakunya, saya yakin kalian semua akan baik-baik saja. Wan Hedong berkata pada Chen Haiyang. Chen Haiyang mengangguk. Pergi dan cepat kembali. Aku akan membusuk jika tetap di sini. Wan Hedong berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia meninggalkan penjara pertahanan harimau dan berlari ke gerbang istana kekaisaran. Petugas pengadilan dari penjara penjaga harimau. Apa yang kamu lakukan di sini? Penjaga istana menatap dingin ke arah Wan Hedong dan berkata dengan suara rendah. Wan Hedong berkata dengan nada mengjilat, aku punya sesuatu untuk dilaporkan pada selir suci. Penjaga itu jelas terkejut. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Wan Hedong berkata, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada selir suci. Tolong bantu aku menyampaikan pesan ini. Hahaha, seorang petugas pengadilan ingin melihat selir suci. Kamu pasti gila. Para penjaga tertawa keras, menatap Wan Hedong dengan mata penuh ejekan. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa nanti. Wan Hedong mengutup dalam hatinya. Ekspresinya langsung berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, aku tahu di mana pelaku pembunuhan pengawal pangeran ke-13 itu. Jika kamu punya mood untuk menertawakanku, kenapa kamu tidak pergi dan menyampaikan pesan itu? Mungkin kamu bisa mendapat pujian. Mendengar ini, semua orang segera menutup mulut dan memandang Wan Hedong dengan ekspresi serius. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sangat. Tunggu di sini, aku akan menyampaikan pesannya. Salah satu penjaga berbalik dan pergi. Penjaga lainnya menatap Wan Hedong, menggunakan kim mereka untuk menguncinya. Jika Wan Hedong menunjukkan niat untuk lari, mereka akan dapat segera menangkapnya. Jauh di dalam istana kekaisaran. Penjaga itu melewati lapisan pelaporan dan akhirnya melihat selir suci. Penjaga itu berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah, bawahan Li Zhengdow memberi salam pada selir suci. Apa itu? Selir suci berkata dengan dingin. Seorang jurusita mengatakan dia tahu di mana pelaku yang membunuh pengawal pangeran ke-13 itu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jadi aku tidak berani membawanya menemui selir suci. Li Zhengdow berkata dengan suara rendah. Pelakunya. Rasa dingin melintas di mata selir suci. Selir suci? Mungkinkah pria itu ningki? Fangkin dan Fangsu keluar dari bayang-bayang dan berkata dengan suara rendah. Coba lihat. Jika itu benar dia, aku tidak perlu pulang ke rumah untuk meminta bantuan. Ada pun naga yang kamu sebutkan, segera selidiki. Selir suci berkata dengan dingin. Ia, Wan Hedong, yang telah menunggu di luar istana, sesekali melirik ke dalam. Wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Kenapa belum ada kabar apapun? Tiba-tiba, dia melihat iring-iringan mobil mewah, di bawah perlindungan penjaga yang tak terhitung jumlahnya, perlahan melaju. Itu adalah selir suci. Para penjaga melihatnya dan buru-buru berlutut di tanah. Wan Hedong juga berlutut. Mobil itu perlahan berhenti di sebelah Wan Hedong. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam, dari mana asalmu? Di mana orang yang kamu sebutkan? Tubuh Wan Hedong bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan selir suci. Dia segera berkata, Selir suci, saya Wan Hedong, jurusita dari penjara Harimau. Orang tersebut saat ini dikurung di kamar ketiga. N, kalau itu benar dia, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih, selir suci. Wajah Wan Hedong dipenuhi kegembiraan. Di bawah kepemimpinannya, selir suci tiba di penjara Harimau. Atasan Wan Hedong mendengar berita itu dan datang. Mereka semua setengah berlutut di tanah dan memberi hormat pada selir suci. Di antara mereka, orang dengan pangkat tertinggi adalah Hakim Prefektur Penjara Harimau, Sangguan Feihong, Kaisar Bintang 7. Sangguan Feihong melirik ke arah Wan Hedong dan berkata kepada selir suci, Bolehkah saya tahu mengapa selir suci ada di sini? Saya ingin melihat tahanan di kamar ketiga. Tuan Sangguan, tolong pimpin jalannya. Selir suci berkata dengan acuh tak acuh. Ya, silakan lewat sini, selir suci. 239 Ketika Wan Hedong mendengar ini, dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan kontribusinya, dia tidak lagi takut. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, Tuan, jika Anda tidak menjaga diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkan Anda. Jika saya memberikan kontribusi seperti ini kepada para bangsawan lainnya, kapan saya bisa melakukannya? Menonjol. Setelah mengatakan itu, dia segera menyusul yang lain. Wan Hedong, kamu bajingan. Beraninya kamu. Lilinyu dengan dingin menatap punggung Wan Hedong, jejak niat membunuh muncul di matanya. Di dalam penjara harimau, Saint Consort Cold Sky perlahan berjalan ke Heaven's Cell ketiga. Fang Kin dan Fang Su segera berjalan dan melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Ningki, mereka tersenyum dan berkata kepada permaisuri suci langit dingin, Permaisuri suci, ini dia. Permaisuri suci, semuanya dilakukan olehnya. Dialah pelaku utamanya. Tolong lepaskan putri ke-9. Chen Hayang dan yang lainnya dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan suara rendah. Diam, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Fang Kin melirik Chen Hayang dan berkata dengan tegas. Aura seorang Grandmaster langsung menyebar dan langsung menekan Chen Hayang dan yang lainnya ke tanah. Wajah Chen Hayang penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak berani bersuara. Permaisuri suci langit dingin memandang Ningki dengan tenang. Apakah kamu yang membunuh begitu banyak pengawal anakku? Ningki tersenyum dan mengangguk. Iya. Permaisuri suci langit dingin terkejut dengan sikap Ningki. Apakah kamu tidak takut padaku? Ningki tersenyum. Permaisuri suci langit dingin seindah bunga. Kenapa aku harus takut padamu? Kesunyian. Setelah mendengar kata-kata Ningki, semua orang memandangnya dengan kaget. Dia berani berbicara dengan Permaisuri suci dengan nada sembrono. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Apakah dia akan membuang nyawanya? Tuan Ning, bukankah kamu terlalu berani? Lin Kiang dan Mai Singlong tersenyum pahit. Di mata mereka, Ningki sudah mati. Bahkan sang putri pun tidak bisa melindunginya. Berani sekali kamu, siapa anak ini? Sangguan Feihong menatap Ningki dalam-dalam dan hendak memarahinya, tetapi Fang Kin dan Fang Su sudah pindah. Mereka langsung mematahkan jeruji sel, meraih Ningki, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Permaisuri suci, anak ini berani mengambil keuntungan darimu. Mengapa kamu tidak langsung membunuhnya? Kata Fang Kin. Di matanya, kehidupan Ningki tidak lebih dari seekor semut. Bahkan identitasnya sebagai Grandmaster Alkimia tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Namun, dia masih belum mengetahui latar belakang Sue Ling, jadi dia perlahan berkata, aku akan membiarkannya hidup untuk saat ini. Bawa dia kembali ke istana dan aku akan menginterogasinya dengan benar. Fang Kin dengan enggan menurunkan Ningki. Dia sebenarnya tidak langsung dijatuhi hukuman mati. Wan Hedong menatap Ningki dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Saint Konchubin Frigate Sky tidak mengambil nyawanya meskipun dia telah memanfaatkannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Chen Haiyang dan yang lainnya juga terkejut. Apa alasan selir suci bersikap lunak terhadap Ningki? Dia bahkan tidak mati. Dia benar-benar layak disebut Grandmaster Ning. Lingki yang menghela nafas dalam hati. Kemudian Ningki ditangkap oleh Fang Kin dan dibawa kembali ke istana. Mungkin untuk melampiaskan amarahnya, Fang Kin menambahkan puluhan rantai ke tubuhnya. Rantai itu sangat berat. Jika Ningki tidak mengembangkan seni prajna gajah naga dan memiliki kekuatan empat naga dan empat gajah, dia tidak akan bisa berjalan. Tidak lama setelah Ningki dibawa ke istana, Bai Hao bergegas setelah mendengar berita tersebut. Begitu dia melihat Ningki, dia meraung dan mengangkat pedangnya untuk menebas leher Ningki. Fang Kin sedikit mengernyit dan menjentikkan jarinya. Aliran pertempuran Ki melesat dan memblokir serangan Bai Hao. Bai Hao segera memelototinya, Fang Kin, Anda ingin memberontak? Fang Kin dengan dingin berkata, selir suci ingin membuatnya tetap hidup. Jika pangeran sedang terburu-buru, Anda dapat bertanya kepada selir suci sebelum bertindak. Bai Hao hendak berdebat ketika Sain Teskol Ki keluar dari belakang. Dia melirik Bai Hao, lalu Ningki, katakan padaku, katanya dingin, dari mana datangnya naga itu? Apakah dia membicarakan tentang Sue Ling? Ningki segera berkata, dia adalah putri dari klan naga Saljukuno dan juga temanku. Jika selir suci ingin bertemu dengannya, aku bisa memperkenalkannya. Putri dari klan naga Saljukuno. Ekspresi Fang Kin dan Fang Su berubah drastis. Mereka berasal dari klan Fang, salah satu dari sembilan klan besar. Pemahaman mereka tentang klan naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, ketika Ningki mengatakan itu adalah naga Saljukuno, mereka tahu apa maksudnya. Ini adalah klan naga teratas, eksistensi menakutkan dengan naga kelas 12. Bahkan klan Fang hanyalah seekor semut di depan monster seperti itu. Ekspresi selir suci sedikit berubah. Dia mengamati Ningki dan setelah beberapa saat, dia berkata, klan naga Saljukuno sudah tidak ada lagi di Dongsuan. Apakah kamu berbohong padaku? Dongsuan. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Hahaha, kamu bahkan tidak tahu apa itu Dongsuan. Bodoh sekali. Bai Hao mengejek. Oh, bisakah pangeran ke-13 menjawab pertanyaanku? Ningki tersenyum. Enyahlah. Bai Hao berkata dengan dingin. Ningki tidak marah dan langsung menanyakan sistem pembunuhan naga. Benua naga terbagi menjadi empat lempeng, yaitu Dongsuan, Suan Barat, Suan Utara, dan Suan Selatan. Tuan rumahnya hanya ada di Dongsuan. Bukankah itu berarti tiga klan naga dan kekaisaran sembilan negara hanyalah kekuatan di Dongsuan, dan ada kekuatan pada tingkat yang sama di Suan Barat, Suan Utara, dan Suan Selatan. Benar, bukan hanya mereka berada di level yang sama, tapi Dongsuan adalah yang terlemah dari empat lempengan itu. Jadi begitu. Ningki menghela nafas dalam hati. Benua naga sangat besar. Kemudian Sueling berkata bahwa dia tersapu badai ke wilayah Laut Pegunungan. Kemungkinan besar dia dilahirkan di tiga lempeng lainnya. Selir suci, temanku dari klan naga berkata bahwa dia tersapu badai ke sini. Kata Ningki. Di sini tersapu badai. Jejak keraguan muncul di mata selir suci. Setelah beberapa saat, dia berkata, perlakukan saja seolah-olah dia benar-benar putri klan naga salju. Itu bukan di Dongsuan, jadi aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu membunuh begitu banyak penjaga putraku, termasuk para pelayan. Saya pribadi membawanya keluar dari klan Fang. Saya akan membayar dengan nyawa Anda. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Bai Hao. Wajah Bai Hao dipenuhi dengan ekstasi. Dia memandang Ningki dengan galak dan berkata, hahaha, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang kamu ada di tanganku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menggunakan 108 hukuman kerajaan macan putih padamu. Tunggu, masih ada yang inginku katakan. Ningki berteriak. Apa yang ingin Anda katakan? Selir suci memandang Ningki dengan dingin. Berapa nilai hidupku? Jangan bilang kamu tidak tahu kalau aku seorang Grandmaster Alkemis. Saya akan menggunakan pil untuk menukar dou huang itu. Kata Ningki. Bermimpilah. Bai Hao tertawa mengejek. Namun selir suci berkata, oh, pil apa yang akan Anda gunakan untuk menukarnya? Ibu. 240. Wanita mana yang tidak menyukai kecantikan? Anakku, jangan cemas. Ruang alkimia macan putih bisa memurnikan pil biasa. Coba aku lihat metode apa yang dia miliki untuk menyelamatkan nyawanya. Seringai muncul di wajah permaisuri langit dingin. Saat itulah Bai Hao merasa lega. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster Alkimia, yang lahir di tempat terpencil seperti Kekaisaran Kintang, bisa dibandingkan dengan master hebat di ruang alkimia macan putih dalam hal pil yang bisa dia sempurnakan. Jangan cemas, selir suci. Biarkan aku berpikir. Aku tahu cara meramu terlalu banyak pil. Ningki tertawa. Aku akan memberimu waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Permaisuri suci langit dingin mencibir. Ningki segera memasuki mall pembantaian naga. Pil, pil, uh. Dia terus membolak balik pilihan pil. Segala jenis pil melintas melewati matanya. Harganya terlalu mahal atau kualitasnya terlalu rendah. Tiba-tiba, dia melihat sejenis pil. Pil penstabil kecantikan, tingkat kuning tingkat rendah. Dapat mempertahankan penampilan seseorang selama 50 tahun. Harga jual, 100 koin pembunuh naga. Haha, pil ini bagus. Saya tidak percaya selir suci tidak menyukai kecantikan. Ningki sangat gembira. Dia kemudian memeriksa pil penenang kecantikan yang kualitasnya lebih tinggi. Pil penekan kecantikan, pangkat mistik tingkat rendah. Pil ini dapat mempertahankan penampilan seseorang selama 500 tahun. Harga jual, 1000 koin pembunuh naga. Harga ini terlalu murah. Ningki tahu bahwa ini mungkin merupakan celah dalam sistem. Karena efek dari pil penenang kecantikan adalah nol dalam hal pertarungan, itu paling banyak merupakan pil tambahan. Bahkan mungkin tidak sebagus pil penyembuh atau pil detoksifikasi, jadi harganya pun murah. Namun, sistem tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita bersedia membayar harga sebesar itu untuk penampilannya. 500 tahun, Douzong hanya bisa hidup lama. Sudah waktunya, aku akan menggunakannya. Ningki memilih targetnya, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh telah berlalu. Bai Hao berkata dengan nada mengejek, Apa? Anda tidak dapat memikirkan pil apapun. Ningki tersenyum tipis dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah selir suci dan berkata, Selir suci, apakah kamu tertarik dengan pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah? Bisakah kamu menukarnya dengan hidupku? Mendalam, pil penekan kecantikan tingkat rendah. Sedikit keterkejutan akhirnya muncul di wajah Saint Consort Cold Sky, yang tetap sedingin balok es selama 10.000 tahun. Bahkan Fang Qin dan Fang Su memandang Ningki dengan kaget. Pil penenang kecantikan, mungkinkah memang ada pil legendaris di dunia ini? Menurut catatan kuno, puluhan ribu tahun yang lalu, di benua naga, tidak ada seorang pun yang akan menua sampai mereka mati. Itu karena ada pil yang sangat umum, pil kecantikan. Pil inilah yang memungkinkan orang biasa mempertahankan penampilan puncaknya sampai mereka mati. Saya mendengar bahwa pil penstabil kecantikan tingkat kuning tingkat rendah dapat mempertahankan penampilan seseorang selama 50 tahun tanpa penuaan. Peringkat menengah bisa bertahan selama 100 tahun. Kelas atas dapat dipertahankan selama 200 tahun. Kualitas terbaik dapat dipertahankan selama 300 tahun. Tingkat mistik rendah, bukankah setidaknya 4 sampai 500 tahun? Pil penenang kecantikan yang Anda sebutkan, apakah itu pil yang dapat menjaga penampilan seseorang dari penuaan? Kata permaisuri langit dingin perlahan. Dari ekspresinya, Ningki tahu bahwa dia telah mendapatkan posisi tawar yang tepat, dan dia berkata sambil tersenyum, Tepat sekali. Pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah dapat mempertahankan penampilan seseorang selama 500 tahun. Pil penekan kecantikan telah hilang selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin Anda tahu cara memperbaikinya? Fangkin mau tidak mau bertanya. Saint Consort Kalskay juga menatap Ningki untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Ningki berkata sambil tersenyum, Sudah ku bilang, aku jenius, itulah sebabnya putri ke sembilan memintaku menjadi alkemisnya. Pil penekan kecantikan tidak berarti apa-apa bagiku. Aku ingin tahu apakah pil ini telah hilang selama puluhan tahun. Ribuan tahun dapat ditukar dengan hidupku. Pil penekan kecantikan yang luar biasa. Pil jenis ini tidak berguna. Bai Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Permaisuri suci langit dingin berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu tidak berbohong kepadaku, dan benar-benar tahu cara menyempurnakan pil penekan kecantikan, maka pil itu memang bisa ditukar dengan nyawamu, tetapi satu saja tidak cukup. Ibu. Bai Hao mengerutkan kening. Anakku, kamu boleh pergi sekarang. St. Consort Cold Sky melambaikan tangannya. Bai Hao ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat dinginnya mata St. Consort Cold Sky, dia segera menutup mulutnya dan berbalik dengan enggan. Sebelum pergi, dia menatap Ningki. Beri aku tiga, dan aku tidak akan mengambil nyawamu. Kata Permaisuri suci langit dingin. Tiga tidak masalah, tapi... Ningki ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tapi apa, katakan saja. St. Consort Cold Sky berkata dengan dingin. Saya mendengar bahwa putri ke sembilan dipenjara oleh Anda, bisakah Anda melepaskannya? Ningki tersenyum. Sembilan kecil. Hei hei, sepertinya kamu masuk ke dalam perangkap karena dia. Mata St. Consort Cold Sky menunjukkan ejekan, lalu mengangguk, selama kamu memberi kupil, aku bisa melepaskannya. Satu pertanyaan lagi. Kata Ningki. Katakan saja, jangan berpikir hanya karena aku membuat kesepakatan denganmu, kamu bisa membuat permintaan tanpa akhir. Suara St. Consort Cold Sky menjadi sangat dingin, dan aura unik seorang Grandmaster terpancar, membuat Ningki bergidik. Metode kultivasi wanita ini mungkin memiliki atribut yin. Saya hanya memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan satu pil penekan kecantikan. Jika Anda dapat menemukan materi spiritual, apalagi tiga, saya dapat menyempurnakan tiga puluh untuk Anda. Ningki tersenyum. Benarkah itu? Mata St. Consort Cold Sky bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia menginginkan tiga pil penekan kecantikan, tidak semuanya untuk dirinya sendiri, dua lainnya disiapkan untuk wanita iblis tua di keluarga Fang yang mengasingkan diri sepanjang tahun. Jika Ningki benar-benar bisa menyempurnakan lebih banyak pil penekan kecantikan, maka dia tidak hanya bisa membangun hubungan baik dengan wanita-wanita iblis tua di keluarganya, tetapi juga menjalin persahabatan dengan orang-orang yang perlu dia hormati. Aku tidak berani berbohong padamu. Ningki mengangguk. Katakan, materi spiritual apa yang kamu inginkan? Kata Permaisuri Suci Langit Dingin. Sebenarnya materi spiritual lainnya tidak penting, kuncinya adalah obatnya, membutuhkan sari darah naga peringkat tujuh, dan tidak bisa naga bibrida dengan kemurnian garis keturunan rendah. Ningki berkata dengan wajah tulus. Esensi darah naga peringkat ketujuh. Pantas saja pil penekan kecantikan hilang. Saint Consort Cold Sky tiba-tiba mengerti. Puluhan ribu tahun yang lalu, ras naga tidak memiliki status seperti saat ini. Pada saat itu, relatif mudah untuk mendapatkan esensi darah ras naga, tetapi sekarang, ras naga berada di atas semua ras lainnya. Sangat sulit mendapatkan esensi darah ras naga. Bahkan di perbendaharaan Kerajaan Macan Putih, hanya ada tiga jenis esensi darah naga peringkat ketujuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Permaisuri Suci Langit Dingin berkata, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan sari darahnya, tapi hanya tiga porsi. Pergi dan sempurnakan pil penekan kecantikan yang pertama terlebih dahulu. Jika kau berani berbohong kepadaku, kau tahu apa yang akan terjadi. Terjadi padamu. Tentu saja. Ningki sangat gembira. Seribu koin pembunuh naga untuk esensi darah naga peringkat ketujuh, itu hanya sebuah tawar-menawar, itu tidak jauh dari hari misi telur naga langit kunonya selesai. Atas permintaan Ningki, Fangkin dan Fangsu membawanya ke ruang alkimia. Kalian berdua, jangan mengintip, jika tidak, jika aku tidak hati-hati, alkimia akan gagal, dan tidak ada dari kita yang bisa menahan amarah Saint Consort Cold Sky. Ningki tersenyum.